Asik-asik melihat rumbu karang, nih Ewo juga temukan kima, sejenis kerang raksasa. Berapa nih umurnya? Berapa hari atau berapa minggu? Udah bulan. Wah, tiga bulan. Masih kecil tiga bulan, berarti untuk besar lama ya? Lama. Itu yang sebesar gini, yang setengah kilo nih, itu kan mahal banget. Berarti bisa berapa lama tuh umurnya? Yang setahun, setengah tahun. Oh, makanya tuh ikannya mahal karena untuk jadi besar aja, ini sangat lama. Bisa satu sampai dua tahun ya? Dua tahun untuk bisa dimakan. Sebesar gini tiga bulan ya? Wah. Tuh, lihat berebut. Nah, yang sebesar ini, ini kan dikasih pelet nih. Nah, kalau masih kecil dari telur, itu kan susah nih makannya. Kasih pelangton dia. Oh, pelangton. Berarti pelangtonnya ternak juga? Ternak juga. Nah, masih kecil, kasih pelangton. Dari telur sampai umur? Umur satu bulan. Satu bulan. Nah, ini satu bulan sampai? Sampai tiga bulan. Tiga bulan kasih pelet. Sampai pelet. Dari tiga bulan? Kasih rucah dia. Rucah. Rucah itu? Ikan juga, tapi yang potong-potong. Oh, nih. Jadi, makanya Ewon tadi heran. Nah, kok makanannya pelet? Nah, sementara yang Ewon tahu. Nah, dia kan itu predator. Dia pemangsa ikan. Berarti kalau sudah besar, dia makan ikan juga ya? Tentu juga. Pemakan ikan. Tapi kalau di laut, nah itu proses alam. Ewon sudah pegang. Ya, sudah jelas nih. Anak-anaknya di sini banyak. Sekarang Ewon akan coba kabarkan nih. Kepada orang tuanya. Induk-induknya yang ada di alam. Yang ada di laut. Tadi kita sudah bersandaria nih. Dengan ikan kerapu hasil penangkaran. Nah, sekarang kita coba melihat di alam liarnya. Ewon akan coba masuk ke akuariumnya sang pencipta. Pesan untuk sahabat dan adik-adik. Jadi, nih. Bagus nih. Seperti Pak Ijal sama teman-teman. Jadi, jangan hanya memburu dan menangkap saja. Kenapa? Karena kalau terus diburu, terus ditangkap. Tanpa ada tindak lanjut. Seperti Pak Ijal untuk dilestarikan, dikembang biakan. Maka akan punah yang di alam liar. Ayo. Makasih, Pak Ijal ya. Yuk. Salam buat teman-teman. Yuk, boleh. Lepas, lepas, lepas. Ini pegang. Pegang satu-satu. Nah, kayaknya yang biru. Ewon ketemu, nih. Anak pantai. Lagi pada bermain. Nih. Ikan. Percis seperti tadi. Ikan yang Ewon temui. Tapi ini bergaris. Kasian, nih. Hei. Adik, adik. Sini. Sini, adik, adik. Sini, sini, sini. Sini. Sini, sini, sini. Waduh, waduh, waduh. Dari mana? Mancing? Ini dapet apa? Mancing juga? Aduh. Buat apa, nih, dipancing? Mainan. Buat mainan? Waduh. Ini kan ikan kerapu, kan? Iya. Waduh, ini masih kecil kok udah dipancing. Udah gitu buat mainan. Aduh. Aduh, kasihan. Ini sahabat Ewon. Gimana kalau kita lepas? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh nggak? Boleh. Ini yang udah mati. Waduh. Ini agak mending, nih. Agak gede, nih. Boleh, nanti dimakan, ya. Biar pinter. Tapi nanti, nih, berikutnya. Kalau bisa, jangan mancing. Jangan diambilin. Kalau pun mau, yang gedenya saja. Ya. Ini kasihan. Wah, ini luar biasa lagi, nih. Bagus. Tuh. Kita lepas, ya. Iya. Nggak apa-apa, ya. Iya. Nih, adik-adik dan sahabat yang ada di rumah. Kasian, kan? Lihat. Nih. Ini ikannya. Masih kecil-kecil. Nah. Terus, nih yang satu, nih. Uh. Ini luar biasa, nih. Ini kekayaan Indonesia, nih. Ikan hiasnya, nih. Luar biasa. Aduh. Ini masih kecil lagi. Nah, kita lepas. Lepas, ya. Iya. Yuk. Nih, pegang bentar. Yuk, kita lepas. Nih. Nih. Yuk, boleh. Lepas, lepas, lepas. Nih, pegang. Pegang satu-satu. Nah, kayak banyak biru, ah. Nih. Lepas. Dan tiga. Wih. Nih, masih ada, nih. Wih. Nah, itu, nih. Makasih, ya. Iya. Nanti diambil, boleh. Tapi yang gede, ya. Pancingnya, ya. Kalau niat baik, selalu beruntung. Lihat, banyak yang sedang menyelam. Hei, gabung. Ternyata berat. Nih, begitu Ewon bernafas dengan bantuan oksigen, Ewon bisa melihat hamparan terumbu karang beraneka ragam. Wah, banyak pisan, oi. Pantes aja. Anak-anak kecil tadi, gampang mancing ikannya. Selain warna-warni, nih. Terumbu karang di sini, ada yang keras dan ada yang lunak. Tapi umumnya, kalau Ewon perhatikan sih, kebanyakan karangnya jenis akropora. Tuh, itu, tuh, tuh, tuh. Yang seperti tanduk rusak. Sedang asik-asik melihat rumbu karang, nih, Ewon juga temukan kimak. Sejenis kerang raksasa. Nih, yang Ewon suka. Ini nih, Ewon bisa melihat koloni Nemo alias ikan badut. Mereka tidak takut sama Ewon. Lucu ya? Waduh, senang ya? Wah, 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 wah. Sedang asik-asik nyelam, Produser Ewon nemu sampah plastik. Hahaha. Ya sudah, diangkut saja, Pak Produs. Hahaha. Terima kasih telah menonton.